Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, kolam renangnya sudah dibuka, teman-teman. Kapan-kapan kita kesini bareng ya? Mau, Betan suka, Betan suka sekali renang. Di sini juga buka kursus renang, teman-teman. Aku sih pengen ikut. Loh, emangnya kamu belum bisa renang, Tom? Bisa sih, cuma aku pengen lebih jago aja, biar nanti bisa jadi atlet renang. Wih, aku juga mau, Tom. Aku mau ikut daftar kursus deh. Nanti gimana kalau kita bareng aja? Oke, Put. Besok kan minggu. Kita bareng-bareng daftar les renang ya. Sip deh, besok jam 9 pagi aku ke rumah kamu ya. Terus kita berangkat bareng, oke? Eh ala, cowok-cowok seneng banget mau janjian. Kita juga mau janjian lho, tapi enggak usah kursus ya. Langsung renang aja. Iya deh, Mon. Besok abis bantu-bantu ibu, kita renang bareng ya. Aduh, putu mana sih? Udah berjam-jam ditungguin, enggak nongol juga. Mending aku telepon aja deh. Aduh, kok enggak aktif sih? Si putu reseh banget. Awas aja, besok kalau ketemu. Tommy! Tommy, kamu kenapa sih? Astaga, aku kemarin kan ada janji sama dia. Tommy, tungguin kau. Hmm, nikmatnya. Tahu enggak, sekarang ada minuman coklat baru lho dari Lemonilo. Namanya, Mi Coko. Kalian harus coba deh. Mi Coko Lemonilo adalah minuman keluarga aktif dengan coklat, malt, dan susu. Tanpa pemanis buatan, pengawet, dan pewarna sintetis. Sumber kalsium, fosfor, dan magnesium untuk aktivitas baikmu. Dengan gula palem, manisnya pas. Hangat atau dingin, bahagianya pasti. Sehat banget kan? Kita bisa meminumnya, kapan saja, dan dimana saja. Mi Coko Lemonilo cocok banget. Diminum saat sarapan, santai sore, ataupun saat sebelum tidur. Cobain minuman coklat kesukaan di payu. Mi Coko, minuman keluarga aktif. Jangan lupa cobain produk sehat Lemonilo yang lainnya juga ya. Tomi, maafin aku ya. Kemarin itu... Tomi pasti marah banget. Teman-teman, bantuin aku dong. Tomi ngambek sama aku. Dia nggak mau lagi ngomong sama aku. Kalian marahan? Kok tumben? Biasanya kalian berdua yang paling kompak. Iya, soalnya kemarin aku ingkar janji. Seharusnya kemarin aku sama Tomi daftar les renang bareng-bareng. Tapi aku lupa karena diajak jalan sama Mama. Oh, pantesan Tomi marah. Terus gimana dong? Kayaknya aku punya ide deh. Semoga aja berhasil deh. Kita tunggu di sini aja. Pasti sebentar lagi Tomi lewat. Semoga aja kali ini aku berhasil minta maaf sama dia. Itu Tomi. Ayo cegat. Hah, kalian ngapain sih? Nggak boleh lewat kalau belum bayikan sama putu. Ini sebagai tanda permintaan maaf aku, Tom. Kamu terima ya. Terima dong. Tom, putu beli itu pakai uang sakunya. Iya, Tom. Kasian kan si putu? Yaudah, aku terima. Makasih ya, put. Makasih ya, Tom. Tom, aku juga mau jelasin soal kemarin. Aku benar-benar lupa kalau ada janji sama kamu. Aku diajak Mama jalan-jalan ke mall. Sampai nggak ingat rencana kita berenang, Tom. Begitu. Yaudah, aku maafin. Tapi lain kali, jangan sampai ingkar janji lagi. Nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau batalin janji, tapi harus kasih tahu dulu. Biar aku nggak sampai nunggu. Iya deh, aku janji. Tapi ini kamu kasih aku apaan? Buka aja, Tom. Wow, kacamata renang. Bagus banget. Makasih ya, put. Cacap banget. Makasih ya, put. Hai teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis lho. Jangan lupa, klik juga gantar loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru diva. Jangan suka coret bimbing. Aduh, pusing aku. Banyak VR. Siang ini kita belajar bareng aja gimana? Aku masih pusing diva. Ntar malam ajalah. Yoi, pulang sekolah kita main dulu aja, Tom. Aku ikut dong main sama kalian. Aku les bosen main boneka terus. Boleh, nanti kita main bareng. Kumpul di pos ya, teman-teman. Oke. Putu sama Tommy kemana ya? Gak tahu nih, pos pui banget mereka. Eh, itu mereka. Sorry lama. Tadi aku nungguin Putu makan lama banget. Yeay, tadi kan aku suruh duluan kamu, Tom. Yaudah, gak apa-apa kok. Kita nunggunya belum lama. Iya, Wes. Woleswain. Sekarang kita mau ngapain? Main petak umpet yuk. Di depan rumah kosong, di ujung jalan. Yuk. Asik tuh di sana. Halamannya luas banget. Yaudah. Yuk kita main ke sana. Hopi palayum kamreng. Po ija pake baju keren. Haha, divo jaga. Iya, aku jaga. Yaudah, kalian cepat sembunyi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah ya, aku cari ya. Mona, Feby, kena. Ya, beta, kena. Aduh, aku capek banget nih. Aku nyerah, aku capek di atas pohon. Lagian, mau sembunyi aja beli di atas pohon. Tinggal si Tommy nih yang masih ngumpet. Dia kemana ya? Iya, kemana si Tommy ya? Tommy, Tommy aku nyerah. Payah semua. Aku di sini nih. Hah? Tommy, ngapain kamu conetin dinding? Ya, biarin aja. Ini kan rumah kosong. Nggak ada yang bakal marahin kok. Tapi kan, semua rumah itu kan ada penghuninya. Meski bukan manusia. Maksudnya hatu ya? Itu suara apaan? Ih, ngeri. Aku jadi takut. Beta juga. Kabur! Gara-gara kamu conet-conet dinding, Tom. Penghuninya ngamuk dan menakuti kita. Aku kan nggak tahu kalau jadi kayak gini. Mending kamu minta maaf deh sama penghuninya, Tom. Yang bener aja kamu, Put. Aku kan takut. Tapi kalau kamu nggak mau minta maaf, bisa-bisa hantunya terus ngikutin kamu. Kamu jangan nakutin dong, Put. Aku merinding nih. Aku juga jadi takut. Beta juga. Makanya Tommy harus minta maaf. Kalau takut sendiri, kita bakal nemenin deh, Tom. Beneran ya. Buruan sana minta maaf, Tom. Permisi, saya mau minta maaf. Aduh, sayangnya hantunya mau keluar. Aku takut. Loh, anak-anak, kalian pada ngapain? Ini kayaknya bukan hantu, Deput. Iya, soalnya nggak serem. Pak, bukannya rumah ini kosong ya? Rumah ini sudah Bapak beli. Jadi mulai hari ini, Bapak yang menempatkan rumah ini. Oh, ternyata bukan hantu. Tapi Tom, kamu tetap harus minta maaf karena kamu udah coret-coret dinding. Iya deh, Pak. Maaf ya, udah coret-coret dinding. Iya, dimaafkan. Asal kamu bantuin Bapak ngecat ya. Hai, teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tau. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Daaah. Jangan suka pamer. Pasau bulat, seperti bola pimpong. Kalau lewat, membikin perut kosong. Jadi anak, janganlah suka bohong. Kalau bohong, digigit kambing ompong. Feby? Iya, Mak. Coba lihat, sayang. Papa kamu kirim hadiah. Wah, hadiah apa tuh, Mak? Ini buka saja sendiri. Tes baru. Gambarnya Little Pony. Bagus banget. Beta boleh langsung pakai kan, Mak? Iya, boleh dong, sayang. Yeay, Papa Beta memang paling tau apa yang Beta suka. Bagus banget tasnya. Beta suka, Beta suka. Loh, itu Feby. Feby, tunggu. Feby, kita baru aja mau jemput kamu ke rumah. Ternyata malah ketemu di jalan. Wah, tas kamu baru ya, Feb? Iya, Diva. Tas Beta baru. Bagus, kan? Ini hadiah dari Papa. Gambarnya Little Pony. Kesukaan Beta. Iya, bagus banget, Feb. Aku jadi pengen punya juga. Wah, dikisi api tenang. Aku boleh lihat dong, Feb. Jangan dong, Mona. Tas Beta ini kan mahal. Belinya jauh di luar negeri. Kalau dipegang-pegang, nanti cepat rusak dan kotor. Kamu kok pelit banget sih? Padahal tadi udah dipamerin. Tapi dipegang aja nggak boleh. Biarin aja. Uh, dasar Mona nyebelin. Beta tidak mau main sama kamu. Ih, mentang-mentang tasnya baru. Nggak mau main sama kita, Diva. Udah, udah, Mon. Jangan marah-marah. Kita samperin Feb yuk. Kasian dia sendiri tuh. Iya sih, kasian. Tapi kan dia sendiri yang nggak mau main sama kita, Diva. Eh, Feb. Kok kamu main sendiri? Nggak bareng sama Diva dan Mona? Nggak. Beta main sendiri aja. Yaudah, kalau begitu. Ayo, Tom. Kita lanjut main bolanya. Yuk. Feb, kita main yuk. Beta nggak mau. Nanti pasti Beta dicatain suka pamer dan pelit. Uh, dasar Febby. Padahal kita kesini kan mau nemenin dia. Kalau Febby nggak mau main sama kita, terus gimana, Diva? Ya, aku nggak tahu, Mon. Mending kamu minta maaf, deh. Kok aku yang harus minta maaf, sih? Kan kamu yang ngatain dia pelit dan suka pamer. Waduh. Wala. Ayo cepat tolongin Febby, Mon. Iya, Diva. Wah, badan Beta kotor semua. Febby, kamu nggak apa-apa. Ayo bangun, Feb. Beta kualat ya, karena udah pamer dan pelit sama kalian. Maafin Beta ya. Jangan bilang begitu, Feb. Iya, kami nggak marah kok. Tas mahal Beta sudah kotor gini. Bisa dicuci kok tasnya. Ayo kita bantu. Iya, Feb. Nanti setelah dicuci, pasti kayak baru lagi. Kok nangis lagi, Feb? Kamu nggak mau, Toh. Kita bantuin nyuci tasnya, Feb. Bukan gitu, Mona. Beta terharu. Kalian baik sekali sama Beta. Kita kan sahabat, Feb. Sekarang bagaimana kalau kita pulang aja? Beta sawah tadi sudah pamer dan pelit sama kalian. Nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi. Iya, Deh. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih.